Intro Nah kalau misalnya kita sudah pilih-pilih mana durian yang kurang bagus, mana yang bagus Itu biasanya yang agak-agak kelebihan dan kurang bagus lagi musim panen itu kita buat Nah kalau disini yang kurang bagusnya itu diolah menjadi masakan namanya dodol durian Jujur saya belum pernah nyobain bu dodol durian, rasanya nanti kayak apa bu? Enak? Gurih? Gurih? Gurih, saya percaya sama ibu pokoknya, kayaknya ibu pintar masak Bahan bu? Bahan untuk membuat dodol durian sangat mudah, hanya santan, tepung beras ketan, gula dan tidak lupa bahan utamanya yaitu durian Nah ini untuk misahin daging durian dari bijinya, selain pakai pisau bisa juga pakai sendok bagian ujungnya seperti ini Kita cungkil-cungkil sampai dagingnya habis, tapi karena kurang bersih seperti ini sayang, jadi mendingan saya makan Terima kasih Terima kasih Kunci keberhasilan dari kita membuat dodol itu terletak pada cara pengadukannya Jadi kalau misalnya ngaduknya pelan-pelan, terus sabar, supaya menghasilkan nanti kekentalan yang sempurna Ini kita tunggu sampai satu setengah jam, terus diaduk dengan api yang sedang saja, jangan terlalu besar Nanti ketika sudah mengental, apinya baru dikecilin lagi Terus bu, aduk Selama saya dari tadi ngaduk adonan dodolnya, ini semakin lama semakin kerasa beratnya Makin kental adonannya ini semakin berat untuk ngaduknya Ini kayaknya teksturnya udah mulai berubah, dodolnya udah jadi sangat kental sekali Sepertinya udah matang ya bu, kalau kayak gini ya bu ya Kayaknya sudah waktunya untuk diangkat ya bu ya Bu, ayo bu sini bu Akhirnya setelah tadi udah lumayan pegel, tangan untuk ngaduk-ngaduk dodolnya bisa dinikmatin juga Saya udah gak sabar untuk nyobain Aduh kurang banyak bu, aduh udah mulai susah di sendoknya Wah, ini satu suapan paling enak nih biasanya yang pertama bu Sampe terakhir Enak Ini rasanya enak banget, beda sama tadi Durian yang tadi saya makan masih dalam buah, bentuk buah Ketika tadi masih dalam bentuk buah kan ada rasa sedikit pahit Ketika sudah dicampur menjadi dodol seperti ini Enak banget, rasa duriannya kuat tapi manis sekali Dan legit, kental Teksturnya enak banget, jadi bener-bener enak dimakan ketika masih hangat sebenarnya ya bu ya Lebih dingin juga enak, tapi hangat jauh lebih enak Saya mau lagi, ini enak banget, beneran gak bohong saya bu Ini sebenarnya momen langka banget saya bisa nyobain adonan dodol durian Karena ya itu tadi, kalau misalnya lagi musim durian Masyarakat beberapa ada juga yang masak, ada juga yang enggak Jadi bener-bener beruntung saya bisa nyobain masakan seenak ini Dimakannya juga sama ibu-ibu, rame-rame Lebih nikmat lagi Tetap ikuti jejak saya Jajak Petulawang Berada di lingkungan iklim tropis memberi banyak keuntungan Bermacam tanaman dapat tumbuh dengan baik di Indonesia Salah satu manfaat dari kekayaan flora ini adalah potensi beternak lebah madu Jalan mundur Bukan cuma bebek atau kerbau yang bisa diangon Hari ini saya mau angon lebah yang ada di desa Jembatan Ini kita angkutin dulu lebah-lebahnya Aduh berat pak Lumayan berat Kalau semua sudah siap Kita langsung menuju ke lokasi untuk tempat angonnya Tetap ikuti jejak saya Jajak Petulawang Ambil lagi pak Jika umumnya lebah diternak di satu tempat Apa yang dilakukan warga di daerah Jombang ini terbilang unik Karena lebah akan dibawa berpindah-pindah Sesuai dengan jenis madu yang akan dibuat Nah jadi ini adalah lebah yang mau kita bawa untuk di angon Jadi memang lebahnya lebah ternak Jadi pun dia tidak ganas seperti lebah lain Dan jenisnya itu adalah jenis lebah apis melipera Ini dalam perjalanan kenapa harus sore hari Karena ketika lebah ada sinar matahari Dia akan jauh lebih aktif Tapi ketika kalau sudah cahaya gelap Dia pasti akan masuk ke dalam kota dan tidak keluar Jadi nyaman Ya nyangkut pak Sekarang saya sudah sampai di lokasinya Untuk angon lebah Jadi yang dipilih lokasinya memang Yang sekiranya banyak sekali pakannya dia Jadi dia tidak kehabisan makanan disini Kita tinggalin untuk nantinya menghasilkan madu Yang bagus dan juga kualitasnya sangat tinggi Nah geser lagi pak kurang mojok Nah sudah Nah satu lagi Oke cukup Nah habis ini saya mau langsung lihat Untuk lebah-lebah yang bisa dipanen madunya Sarangnya juga saya mau lihat dalamnya sebenarnya seperti apa Karena ini belum bisa dibuka Jadi saya mau langsung menuju ke sana Tetap ikuti jejak saya Jejak Matualang Ayo pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.